Saya kira kembali ke yang tadi, tiga poin kalau menurut saya. Pertama, proses hukum. Proses hukum yang terang benderang, do proses, fair, siapapun yang terlibat, mau itu orang istana, segala macam, harus. Supaya jangan ada fitnah juga. Jadi terang benderang. Yang kedua, hak nasabah dan penyihatan korporasinya. Ini kan perlu kita pastikan. Yang BUMN-nya punya negara, rakyatnya itu tanggung jawab pemerintah. Ini harus clear. Dan yang ketiga, perbaikan ke depan. Bagaimana mencegah persoalan ini tidak terulang? Bagaimana supaya lembaga-lembaga negara yang berperan dalam hal ini seperti BPK, OJK, benar-benar melakukan tugas dan fungsinya. Termasuk yang di, apa namanya, otoritas bursa. Kenapa saham ini enggak dari awal-awal disuspen misalnya gitu? Nah tiga hal ini yang menjadi tujuan kita. Sekali lagi bukan kita menolak pansus karena ada diskriminasi segala macam. Tapi memang kita melihat semua ada dalam track yang benar. Kalau nanti mereka tidak pada track yang benar, kita akan kejar lagi. Saya kira itu.